Oke, saat ini saya coba untuk memperlihatkan bagaimana cara menggunakan selfie drone yang di sini bisa dilihat yang sebelumnya kan selfie drone-nya ini seperti ini oke, di sini ada posisi tempat baterai jadi ditekan ke sini dari sini kita angkat, nah di sini ada baterainya lalu kabelnya ini ada colokannya, dipasang, dicolok dulu setelah dicolok, baru baterainya dimasukkan oke, setelah itu kita lock lagi nah, kalau baterainya belum dipasang nanti drone-nya nggak bisa nyala oke, untuk powernya ini bisa kita tekan oke, bisa dilihat posisi sudah menyala lalu kita buka seperti ini oke, nah saya taruh dulu di sebelah sini oke, selanjutnya biar agak lebih jelas saya gunakan iPad kita bisa download di app market namanya JJRC seperti ini logonya nah, dari sini nanti bisa di setelah di install kita klik eh, tapi sebelumnya untuk ini kita connect dulu karena si drone-nya ini punya wifi sendiri nah, wifi-nya bisa kita lihat di sini tuh, ada JJRC 26550B oke, di sini sudah kita connect baru kita buka software-nya JJRC nah, dari sini bisa klik connect tuh, bisa dilihat langsung posisi si kamera apa, si kamera tuh langsung dia bisa melihat jadi ini direct ya direct dari drone langsung ke handphone android atau iphone ataupun ipad oke nah, di sini cara menggunakannya ini kan sudah connect kita bisa klik off ini dirubah jadi on dulu nah, ini mode menggunakan manual untuk menyalakan baling-balingnya itu kita tarik dulu seperti ini oke, bisa dilihat nah, ini bisa kita posisi naik ke atas si drone akan naik ke atas nah, ada lagi cara yang berikutnya itu menggunakan metode one key untuk langsung menyala kita pencet ini nah, pada saat kalau sudah di atas kita bisa pencet ini ini dia otomatis akan turun turun ke bawah langsung dari ini atau kita misalkan lagi mau nabrak atau apa ya, dadakan kita bisa pencet stop langsung, jadi langsung mati baling-balingnya langsung berhenti semua oke nah, di sini ada balancing balancing nah, balancingnya ini misalkan si drone-nya ini sudah naik ya posisinya dia menggeser ke sini geser ke kiri itu ke kiri kita bisa tambahkan ke kanan nah, jadi nanti kita ambil cari titik tengahnya dulu misalkan dia terlalu maju nih baru kita mundurkan sedikit nah, itu secara garis besar penggunaan ininya nah, di sini ada beberapa tombol ini kamera untuk ambil foto ini untuk ambil video ini untuk lihat folder apa aja yang sudah diambil di sini kecepatan kecepatan si drone itu mau dibikin 30% 60% atau 100% nah, ini tadi untuk ini ya oke, di sini ada 360 rotation ini untuk si drone dulu muter muter begini ataupun ke depan ataupun ke belakang atau ke kanan nah, itu minimal ketinggian di 3 meter nah, jadi pencet dulu ya, nanti setelah pencet mau diarah ke luar ke depan dia akan muter oke, selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terus menikmati mengubah posisi kamera jadi kebalik nah, kebalik misalkan keputar begini ya oke bisa dilihat kalau saya pencet lagi ref tuh posisinya oke kalau ini untuk melihat posisi 3D ya nah, kalau ini untuk mengunci posisi si drone ini pada saat lagi mau selfie kita kunci supaya di titik di titik tengah baru kita ambil foto nah, itu ada panduannya di buku panduan bisa dilihat kalau ini untuk reset kalau untuk reset itu apabila habis crash ini jatoh ya habis jatoh eh langsung kita bisa tekan ini untuk mereset semua keseluruhan seperti ini nah, saya rasa cukup untuk pengenalannya nanti langsung dicoba sebaiknya untuk menggunakan sel drone selfie ini eh jangan digunakan di dalam ruangan kecil sebaiknya di luar dan hindari eh 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 menerbangkannya di dekat anak-anak kecil terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih